Intro Oke sekarang kita masuk ke materi yang kedua Yaitu saya akan share apple muffin dengan tepung roti sebagai bahan dasarnya Muffin ini sangat sehat, kenapa? Karena kita gluten free, jadi saya gak gunakan tepung terigu Kemudian saya juga gak gunakan gula Jadi sangat menyehatkan dan cocok sekali untuk dibuat di rumah Muffin ini sangat simpel dan mudah banget buatnya Yuk langsung aja kita buat Bahan-bahannya Yang pertama adalah tepung roti Kita gunakan tepung roti yang warnanya putih Seperti ini Kemudian kita gunakan oatmeal Jadi kebayang ini muffinnya kayak serat ya Saya disini gunakan susu UHT ya Bisa diganti juga dengan susu kedelai atau susu almond Kemudian untuk pemanisnya saya gunakan madu Saya juga gunakan 3 butir telur Kemudian untuk menambah aroma saya gunakan disini bubuk kayu manis Baking powder Kemudian sejumput garam Saya gunakan vanilla bubuk Lalu yang penting juga saya gunakan disini adalah selai kacang Kita no sugar Jadi sama sekali kita enggak pakai gula Jadi pemanisnya adalah dari buah dan juga dari madu Kemudian terakhir saya gunakan choco chips Oke kita langsung aja Pertama adalah apel Saya masukkan apel dalam wadah Kemudian saya masukkan tepung roti Kemudian saya masukkan oat Sebenarnya oat ini bisa juga diganti dengan seluruhnya tepung roti Tapi ini karena saya ingin muffinnya ini lebih sehat Jadi kaya akan serat Maka saya gunakan oat Oke kemudian saya masukkan telur Jadi ini muffin ini mudah sekali buatnya Tidak perlu berurutan harus telur dulu Jadi ini semua bisa langsung jadi satu aja Kemudian saya masukkan madu Madu ini adalah pemanis Jadi sama sekali saya tidak menggunakan gula disini Ini sekitar 85 gram saya gunakannya Kemudian saya masukkan susu Susu ini adalah bahan untuk pelembut Jadi saya gunakan susu disini Kalau susu tidak ada bisa juga diganti dengan air kopi Oke Kemudian saya masukkan selai Disini kebetulan saya gunakannya selai yang seluruhnya halus Tapi kalau ada selai kacang yang ada crunchynya itu jauh lebih enak Kemudian saya masukkan baking powder Baking powder hanya satu sendok teh aja Kemudian saya masukkan disini adalah bubuk sinamon Atau bubuk kayu manis ya Ini satu sendok teh juga Kemudian saya masukkan vanili sedikit aja Kira-kira 1 per 4 sendok teh Dan saya juga masukkan sejumput garam Oke ini sudah kita masukkan semua Hanya tinggal coko chips Jadi ini kita aduk dulu jadi satu Oke kira-kira seperti ini ya mam Adonannya Ini saya akan gunakan spatula kayu Supaya lebih mudah untuk mengaduknya Kelihatan ya potongan-potongan apelnya Oke bahan terakhir adalah coko chips Saya masukkan coko chips Kita campur menjadi satu Tapi saya sisakan sedikit Ini untuk topping Jadi saya sisakan sedikit untuk topping Yang lainnya saya aduk rata Oke ini sudah jadi adonannya seperti ini Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam wadah Jadi saya gunakan disini adalah cup-cup untuk cupcake ya Atau cup-cup muffin Atau bisa juga gunakan loyang muffin Lalu dialasi dengan kertas Oke ini tapi disini saya gunakannya cup untuk muffin Ini kita masukkan Kira-kira isinya 3 per 4 nya ya 3 per 4 cup kita isinya Karena tadi kita menggunakan baking powder Jadi nanti dia agak mengembang sedikit Bedanya karena kita tadi adalah muffin yang gluten free Jadi karena kita gak gunakan tepung terigu Jadi muffin ini memang gak bisa mengembang Seperti kalau muffin-muffin yang lain yang menggunakan tepung terigu Ya ini adonan muffinnya sudah kita masukkan ke dalam cup Sekarang saatnya kita beri topping Saya akan tambahkan choco chips di atasnya Saya taburi seperti ini saja Pakai topping lain bisa gunakan kacang almond Bisa juga gunakan kurma yang dipotong Atau bisa juga gunakan kismis Oke mam ini sudah jadi ya Apple muffinnya Wow wangi banget ya Aroma dari apple kemudian juga berpadu dengan sinamon atau kayu manis Itu ternyata enak banget Dan yang lebih membuat enak lagi ada aroma dari pinat Atau dari kacang Tadi kita gunakan selai kacang ya Oke mama semua Apple muffin dengan tepung roti ini sudah jadi Gampang banget kan buatnya Yuk segera buat di rumah ya Ini adalah cemilan yang sehat untuk keluarga Gak terasa ya mam sudah dua menu yang kita praktekkan tadi Dari mulai soto ambengan jamur tiram Dengan topping crumble dari tepung roti Dan juga apple muffin dengan bahan basar tepung roti Mudah banget kan buatnya Segera buat di rumah ya mam Terima kasih sudah menyaksikan dapur mama Inspirasi dapur sehat Saya mama ambar Pramita Pamit undur diri dulu ya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton